ini pandangan orang ini saya heran ya saya ini mendasteran nih nah gak ngerti apa-apa tapi kenapa apologit-apologit memaksakan sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak pada tempatnya hanya untuk menerima bukankah saya ada itu orang Kristen sendiri ngomong sama saya kami menyebarkan Injil, kami tidak berbohong kenapa orang Islam maunya seperti itu menyebarkan agama Islam dengan 1001 kebohongan tunggu-tunggu, bu Yuni jangan framing bu Yuni disini framing loh, anda bilang orang Islam loh orang Islam itu anda mau bilang juga Gusdur orang Islam, Nabi Muhammad Islam anda mau bilang dia menyebarkan dengan kebohongan anda hati-hati loh kalau bicara loh bu Yuni framing, anda di publik loh sekarang jadi kalau bicara itu hati-hati seperti ini, kenapa? yang bilang RWH, tunggu saya tanya yang bilang RWH sama dengan Allah, yang apa saya tanya saya tanya bu Yuni bu Yuni yang bilang RWH sama sama siapa? enggak, bu Yuni saya tanya yang bilang RWH sama dengan Allah itu siapa? saya tanya dulu saya tanya dulu bu Yuni yang bilang RWH sama dengan Allah itu siapa? saya tanya, jawab Nandar sama Shueb kemarin yaudah, saya Shueb sama Nandar bukan? bukan yaudah, ketika anda bicara dengan saya jangan lari kemana-mana saya baru saja menjelaskan ini ada awal-awal menanya Uni RIPA Uni RIPA Allah itu di HWH bukan tapi Uni RIPA gak ngomong bukan karena bangga ngomong bukan senang gitu loh tapi Uni RIPA ngomongnya melutar-lutar salah, salah bu Yuni tidak nanggap poinnya bu Yuni gak nanggap poinnya bu Yuni, saya lurusin dulu biar dilurusin dulu iya, dari tadi tuh bu Yuni tuh punya room tapi gak bertanggung jawab saya malu sebagai muslim kenapa? pertama, anda membuka room debat lintas agama tetapi disini anda sendiri tidak paham apa yang muslimah atau muslim sampaikan lalu anda menyerang muslim dan muslimah dengan pandangan anda sendiri dan tidak bertabayun dulu ini yang membuat apa? terlihat bahwasannya anda itu adalah orang yang benar-benar apa namanya mencoba membuat provokasi tau gak? justru anda yang memprovokasi sesama muslim pada akhirnya bu Yuni saya harus tegas disini bilang ya saya sudah berapa kali loh lihat bu Yuni oke, saya setuju dengan bu Yuni bu Yuni boleh berteman baik dengan Kristen is oke, saya juga boleh di dalam surat Al-Mumtahan ayat ke-8 kita tidak selarang aku berbuat baik dengan mereka tapi kalau cara bu Yuni seperti ini saya belum selesai saja anda sudah memframing dengan perkataan seperti itu kenapa semua muslim seperti itu pusing kepala saya apa urusannya coba? memang saya disini menyamakan Allah dengan Anda dengar dulu diksi saya baru anda dapat poinnya jadi ketika anda gak ngerti poin saya jangan saya yang anda salahkan ketika menjelaskan bu Yuni ini lorur Islam anda bawa agama loh disini anda itu bawa agama disini jangan sampai ketika anda membawa agama anda justru memfitnah Islam lebih dalam lagi tau gak? harus tegas orang-orang seperti anda ini bertanggung jawab dengan gurunya yang anda buat kemarin saya juga ada tegas mengatakan katanya kalau Yahwehya itu bukan Allah bukan dia keluarkan lagi dalam itu si Nandar sama Sueb itu dan gitu ketika saya nanya anda coba direbutkan kepada saya bagaimana cara diksi dari Nandar dan Sueb menjelaskan coba ulangi kepada saya seperti plek yang mereka sampaikan coba ya seperti mereka itu dikeluarkan saya udah bilang alif lam lam ha saya bilang Allah itu bukan tau dari mana dari video saya saya bilang seperti itu coba tunjukin kepada saya kata-kata Nandar dan kata-kata Sueb yang kita tanggapi disini sepenggal kata-kata mereka nukil nukilkan kata mereka jangan menyimpulkan perkataan mereka gitu loh jangan menjadi orang yang kebiasaan stromen menyimpulkan perkataan orang lain melemparkannya ke orang lain belajar untuk diskusi anda itu bawa Islam disini loh jangan sampai gara-gara anda Islam menjadi lebih jelek di mata orang tau gak? ya orang memang katanya kalau Yahweh adalah Allah nanti kata orang-orang Kristen suruh aja si Nandar sama si Sueb itu syahadat syahadat pakai nama Allah dia berani apa? kagak mau ngomong apa? apa urusannya sama saya? Nandar sama Sueb apa urusannya sama saya? anda bicara dengan saya loh sekarang ini ketika saya berbicara dengan anda kenapa bukan saya yang anda tanggapi bawa-bawa Nandar bawa-bawa Sueb apa-apaan ini Bu Yuni ini udah lama kan anda belajar diskusi masa gak ngerti cara diskusi? oke oke sebentar ketika anda masuk kami itu buka diskusinya tentang IHWH adalah Allah Allah adalah IHWH itu sebelum kamu masuk kan seperti itu kami udah diskusi awal-awal lagi dengan orang Kristen dengan itu semua ya saya mengatakan saya gak setuju dan tidak tidak mau ketika Allah dituduh dinamakan IHWH ketika saya nanya ke kamu ini saya potong sedikit anda punya pendapat apapun itu hak anda bahkan anda tahu ulama yang lebih dulu hidup daripada anda saja banyak berbeda pendapat apakah mereka saling menjatuhkan tidak tapi ketika anda berbeda pendapat dengan orang lain dan anda memaksakan pendapat anda paling benar anda siapa? anda siapa? ketika anda memaksakan pendapat anda paling benar saya tanya anda sekolah teologi? anda sekolah apa? fakultas apa yang anda sekolah? gak boleh begitu Bu Yuni kalau anda berbeda pendapat dengan mali dan dengan cuep jangan anda menjelekkan orang lain dengan pendapatnya cukup anda counter dengan literasi yang benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama kita ketika anda berdiskusi dengan orang lain dan anda berbeda pendapat dengan orang lain lalu anda membawa nama orang itu disini dia adalah muslim anda sama aja menggibahi mereka disini kalau anda tidak suka dengan pandangan mereka biarkan saja sudah bukankah memang ulama kita banyak berbeda pendapat tentang banyak hal anda mau ngapain? mau saling ini mau membenci nandar dan cuep gak bisa begitu Bu Yuni bawa-bawa nama nandar dari tadi saya gak kita ini loh gak ada nandar disini gak ada cuep disini kenapa bawa-bawa nandar disini kita gak ada nandar oke udah oke ada satu statement di tempat sana dari tadi saya diskusi dengan Veronica anda ikutan diskusi gitu loh boleh tak ngapain ini anda itu gak fair dari tadi boleh tak ngapain anda punya room gak gini loh lucunya gini anda punya room anda memasukkan Kristen dengan Islam ketika Kristen dengan Islam berdiskusi anda ikut-ikutan untuk membatas-batasi padahal masih terkorelasi apa yang saya sampaikan ini lucunya anda Bu Yuni disini gitu loh anda seorang muslim saya tidak meminta anda untuk berpihak kepada saya gak minta tapi anda berlaku adil gitu loh adil tau gak ngerti artinya adil adil itu anda jangan coba menyimpulkan apa yang orang lain tidak simpulkan biarkan orang lain bernarasi dan ambil poinnya yaudah kalau kayak seperti itu bukannya salah saya juga yang mengatakan saya tidak tidak mau dinamakan YHWA adalah Allah itu juga narasi saya dong yaudah emang ada yang bantah anda emang saya bantah anda saya bantah anda gak dari tadi saya bantah anda gak yaudah kenapa anda yang justru yang kelihatan kelojotan dari tadi lucu anda adalah seorang moderator disini host disini jadi gini ya saya mau tanya sama Bu Yuni orang Yahudi satu pertanyaan saja Bu Yuni satu pertanyaan saya tanya saya mau tanya orang-orang Yahudi diantaranya adalah Nabi-Nabi dan bahkan kalau kita merujuk kepada Nabi siapa Nabi Yahya saya tanya siapa Tuhannya siapa Tuhannya Nabi Yahya begini ya saya tanya para Nabi yang keturunan siapa Tuhannya jawab aja siapa Tuhannya Allah nah buktikan buktikan kepada seluruh orang Yahudi dan orang Nasani bahwa Tuhan mereka adalah Allah gak ada tapi ketika anda dipaparkan oleh orang Yahudi bahwa yang diklaim Nabi yang sama dengan kita kenal bahwa Tuhan adalah Yahya anda gak boleh juga istilahnya memaksakan oh gak bisa itu namanya ramah diskusi sama seperti saya yang mengatakan pendapat bahwa saya tidak diperkenalkan Yahweh tapi orang Yahudi mengklaim bahwasannya esensi dari Yahweh dengan Allah itu ada kesamaan berbeda dengan Kristen kalau Kristen Tuhan yang menuju menjadi manusia kalau Tuhan mereka yang mereka panggil dengan Hashem El Gibor Elohim atau Adonai itu tidak mewujudkan diri menjadi manusia itu yang disebut dengan apa ya bisa mungkin mulai disebut dengan hakikat makanya saya tertarik dengan Veronica tadi yang membahas bagaimana karakter kalau kita bahas karakter ini apa sih makna karakter tentu kalau saya lebih memahami oke kita bahas deh bagaimana sih sifatnya Tuhan Bani Israel saya memang tidak sekolah teknologi tapi saya juga dilihat video pun ada orang Arab mengatakan bahwa Yahweh itu bukan Allah oke orang Arab mana lagi orang Arab itu tidak semuanya muslim ada juga orang Arab itu yang ortodok ada orang Arab itu yang Kristen bu bilang orang Arab orang Arab siapa namanya coba kalau mau menutil pendapat ulama orang hebat disebutkan namanya biar jelas gitu loh ya nanti saya cari yang mengatakan ulama-ulama kan Yahweh itu bukan Allah oke sebentar gini aja saya yang paling sederhana sesederhana sama aja seandainya ada orang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah Allah adalah Yahweh Yahweh it's okay saya cuma minta aja apakah dia berani bersahadat Allah itu diganti Yahweh apakah jangan kan nama Yahweh Bu Yuni emang ada yang bersahadat atau selama arahim enggak dulu saya tanya sama Bu Yuni saya tanya sama Allah saya tanya ini Bu Yuni jangan cetek cara berpikirnya saya tanya Allah itu namanya cuma sati arahim itu nama Allah bukan saya tanya arahim arahman nama Allah bukan nama Allah saya tanya arahim arahman nama Allah bukan ya nama Allah saya tanya ada gak orang islam yang bisa bersahadat pakai nama arahim arahman enggak ada selama ini makanya sedangkan nama Tuhan yang sudah diakui Tuhan aja enggak boleh kita bersahadat menggunakan nama itu menggunakan tetap nama Allah jadi parameter yang Bu Ruyuni gunakan itu bisa luntur tau enggak kalau Bu Yuni bilang oh Yahweh itu bukan nama Allah denger dulu denger dulu denger dulu saya bilang kalau masalah poinnya bersahadat gini loh Bu Yuni kalau poin bersahadat bisa enggak kalian bersahadat pakai nama Yahweh itu kan bukan nama Tuhan bukan nama Allah jangan kan Yahweh nama Allah yang sudah jelas jelas nama Allah dengan sifatnya asma ulhusna aja enggak bisa kita bersahadat pakai itu jadi apa poinnya dari Bu Yuni apa parameternya kebenarannya dari mana coba dengan Yuni saya tanya Ripa apakah Yuni itu sifatnya dengan Yuni ini satu Yuni Anda tahu arti asma apa sifat Anda tahu arti asma asma apa artinya nama nama ya sudah nama sifat kan saya tanya arahim itu nama Allah bukan arahim nama Allah bukan iya tapi kan nama sifat itu namanya siapa Allah esensi Allah adalah Tuhan ada beberapa ulama dua pandangan ulama ada yang mengatakan berdasarkan dari kata Al-ilah mungkin Tristan nanti beda pendapat dengan saya it's okay ada yang mengatakan dari Al-ilah yang artinya adalah Sang Tuhan kalau kita bicara itu juga boleh juga dikatakan oh iya Sang Tuhan Tuhan berarti merujuk kepada generik gelar gitu kan kalau menggunakan pandangan itu tapi walaupun saya tidak sepakat dengan itu tapi kalau kita bicara Bu Yuni tentang nama Tuhan kan YHWH kan bukan nama Tuhannya kita berarti kalian gak bisa buktinya kalian gak bisa pakai syahatan nama YHWH nah poin saya disini adalah kalau itu premis atau poin dari Bu Yuni ya bisa terbantahkan dengan apa loh bukankah nama Allah itu ada 99 yaitu asmawasifat ingat loh ya asmawasifat nama dan sifat nama yang juga adalah sifat saya juga bisa dipanggil dengan nama misalnya saya terlahir sebagai nama cantik putri utama misalkannya nah itu juga sifat saya sifat yang cantik dan nama juga itu bisa seperti itu dipanggil juga apakah saya bisa manggil kamu oke lah itu bentar dulu poin saya belum tersampaikan makanya kita selalu tak paham orang belum selesai bicara tidak dipotong itulah ada diskusi itu harus dipelajari gitu loh ya makanya ketika saya mengatakan eh cantik apakah cantik itu cuma punya ripa cantik kalau seandainya nama saya diberikan orang tua saya begitu apakah itu juga bukan nama kagak itu gak bukan nama bukan nama kalau saya dari lahir diberikan nama orang tua saya sebagai nama indah bagaimana dengan orang yang bernama indah orang yang bernama cantik orang yang bernama manis anda bilang itu bukan nama dia bukan namanya yaudah berarti nama kan iya berarti kamu yaudah kalau gitu nah jadi gini loh poin saya tuh coba anda dengarkan ini premis anda tuh bisa blunder kalau anda bilang gini berani gak kalian syahadat pakai yahweh saya kan tidak saya dengan anda tuh tidak selayaknya berdebat loh kenapa saya tidak menyanggah argumen anda yang mengatakan yahweh bukan Allah saya gak bantah loh tapi dari tadi yang saya dengarkan anda ketika saya mencoba memaparkan anda menutupinya dengan apa dengan framing kemana-mana anda memframing oh yonatan nandar disini itu yang saya tidak suka disini loh anda tidak poin dengan poin dengan saya coba saya tidak selayaknya saya tidak berdiskusi dengan anda kenapa anda muslimah saya muslimah pandangan kita kurang lebih sama kita tidak berbeda pendapat tapi dari tadi yang saya lihat anda disini seolah-olah kekurangan teman diskusi seolah-olah saya ditempatkan menjadi lawan anda gitu loh itu yang saya bingung anda bu yoni makanya saya lihat tadi tuh anda membawa islam loh disini anda disini buka ruang muslim saya mengatakan bahwa yahwah itu bukan Allah itu saja karena saya bawa itu ya sudah itu cukup kalau ada orang yang sering tambah coba masalahnya sekarang apa anda pula mau support mereka ya silahkan ini juga pendapat saya ini dia ini dia diulangi lagi yang logical falasi anda mau support mereka inilah dia putus asalnya anda bu yoni yang bilang saya mau support mereka siapa saya mengatakan disini sebagai seorang muslimah gini loh bu yoni anda itu di public gini loh anda itu di public ya bu yoni seorang muslim itu ketika menyampaikan sesuatu di public harus hati-hati dengan argumennya apalagi membawa nama orang lain disini dan orangnya tidak ada disini sudah sudah saya gak mau bawa ya bu yoni udah ini yang nonton lebih dari 300 poinnya tetap dari bu riva bu riva tidak diperkenalkan nama yhwh udah itu poinnya bu itu jangan masalah sehat diulang-ulang istilahnya mah beda antara pajero sama fortuner gitulah logikanya silahkan saya berpendapat bahwa yhwh bukan Allah yang bilang gak boleh siapa ada gak saya bilang gak boleh tadi ada gak agnostik krisat teman-teman lagi ada yang larang anda ada seorang beberapa orang islam yang tetap memaksakan bahwa yahweh itu Allah itu juga saya boleh dong bertanya-tanya sama mereka salah iya tanya-tanya sama mereka bu ini kan narasumbernya bu riva narasumbernya narasumbernya beda ini berat anda nanyain orang umidini ke saya kok lucu iya gak sekarang soalnya pas lagi kita buka komal ini tentang itu kan riva masuk boleh dong saya menanggapi veronika bukan menanggapi anda anda kan bukan lawan diskusi saya anda kan host disini saya menanggapi veronika lalu kenapa anda yang membenteng-bentengi veronika coba saya menanggapi veronika dengan argumen veronika tadi yang mengatakan ayo kita bahas karakternya kan beda karakternya antara yhwh dengan Allah kan beda saya menanggapi itu loh karena saya disini pendiskusi dimana saya selalu menanggapi argumentasi lawan bukan orang yang disini tiba-tiba langsung mengusung gitu tema kadang-kadang saya gak bawa tema disini saya dengarkan veronika bicara tadi sebelum saya naik saya ambil poin-poin dari veronika itu yang saya coba tanggapi biliran saya menanggapi anda jangan bahas itu jangan bahas ya gimana orang yang terhormat yang mulia bu Yuni yang terhormat yang mulia tadi bu Riva mau closing statement jangan dipotong silahkan ya oke jadi begini ya sesama muslim itu gini ya sesama muslim itu udah diam dulu bu Yuni yang mulia yang cantik yang soleha coba dengarkan dulu gini tolong jangan disimpulkan jadi saya harap ketika kita mau masuk ke ranah diskusi please pelajarilah teknis dalam berdiskusi karena kita di publik kalau kita bicara di publik ini ada hal-hal yang kita akan bertanggung jawabkan ketika kita berargumen kenapa saya bilang berargumentasi kita akan mempertanggung jawaban ada bui yang akan menunggu kita pidana yang akan dikenai ke kita kalau kita sembarangan berbicara gitu jangan saya rasa kalian teman-teman semua seharusnya ya seharusnya loh ketika berdiskusi ini ingat ini bukan warung kopi yang cuma 5 orang yang mendengarkan ini banyak orang mendengarkan dan bisa direkam dan bisa disebarkan ke manapun nah artinya hati-hati satu ketika membawa argumentasi tolong pakai dasar dalil literatur yang kita percayai apapun entah itu internal ataupun eksternal contoh seperti saya ketika bu Yuni bertanya dan bu Yuni juga harus paham tidak semua pertanyaan itu harus dijawab yes or not pertanyaan itu terkadang harus dijelaskan juga untuk menjelaskan kepada orang bagaimana kita menjawab pertanyaan itu tidak semua harus dijawab dengan oh iya oh tidak tidak semua seperti itu gitu loh nah ketika kita berbicara tentang esensi Tuhan apakah kita mau bilang Tuhan itu banyak kan tidak Tuhan itu cuma satu-satunya Allah terlepas dari orang terdahulu menyebutnya seperti apa yang kita tahu nabi-nabi terdahulu tetap menyebut Tuhan dengan nama Allah itu kan termaktub dalam Al-Quran nah dan saya sudah menyatakan very-very clear saya sebagai seorang muslimah belum pernah bertemu tuh ada kata yihawihah di dalam Al-Quran makanya saya tidak mengenal Yihawihah dan saya tidak perlu menyebut Yihawihah itu sebagai nama Tuhan nah kalau kita merujuk kepada Al-Quran sudah cukup lah Allah menyebutkan namanya yang diperkenalkannya kepada kita asmawasifat tapi saya cuma mengingatkan bu Yuni ketika bu Yuni berdebat dengan sesama muslim mohon maaf sudah kebanyangan Pak sudah-udah makanya bu Yuni itu tidak menerima kenyataan dan kebenaran saya sudah lama pantau bu Yuni Anda selalu memframing gini loh kalau Anda memang bertabayu dengan nyataan Anda suep dengan teman-teman muslim dudukkan dengan mereka gitu loh jangan Anda membicarakan mereka terus sebar-sebar di pabrik begini itu namanya gibah udah udah gantian saya sebelum Pak Riva udah itu aja ya sorry ya buat teman-teman yang lain kalau kalian merasa apa namanya apa yang saya sampaikan benar mudah-mudahan bermanfaat kalau tidak silahkan koreksi saya saya paling senang sekali ini ada Pak Wira juga nih Masya Allah ada Tristan juga jadi gitu ya umat muslim itu jangan kayak inilah jangan menampakkan kedengkian terhadap sesama kebencian terhadap sesama ulama terdahulu saja berbeda pendapat kok bahkan ada kisah ya riwayat tentang Ibnu Masud berbeda dengan Sina Usman dikasih closing lagi banyak nanti saya potong marah udah Pak Bu Yuni tidak menerima fakta-fakta dari apakah tidak boleh saya menyampaikan bagaimana muslim seharusnya disini oke begini begini Ripa ketika kamu minta closing saya kasih closing tapi ketika belum selesai berapa menit coba katakan kepada saya berapa menit saya ber closing disini jangan sabuk biar aja dulu karena ini kan syarat ilmu biar aja dulu ibu dengar dulu lanjut kalau gak mau menyampaikan ilmu disini kalau cuma berantem-beranteman disini ya bilanglah dari awal di rumahnya itu gitu loh nah kalau kita sepakat ini diskusi ini adalah ajang edukasi kita semua berhak menyampaikan pendapat asal jangan gabrul jangan sembarangan gitu yaudah itu aja poinnya dari saya ya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keras yang agak ini karena memang kita harus sekali-sekali untuk keras juga menyampaikan kepada saudara kita ketika kita sudah lemah-lembut kepada mereka dan sudah pakai satir mereka gak nyadar-nyadar juga tuh kadang kita harus keras untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ada efek dominonya apa itu perpecahan di kalangan sesama umat Islam ya itu yang saya harapkan tidak terjadi terima kasih buat apa namanya teman-teman yang ada di bawah dan by the way Bu Yuni ya lain kali kalau ada Kristen dengan Muslim berdiskusi di rumah anda jangan dibatas-batasi dong biar tereksplor semuanya gitu lah sekarang ini masalahnya tadi kami saya gak membatasi Kristen saya membatasi tadi walaupun ada Kristen mengatakan bahwa saya dengan Kristen sekarang antara Yahweh dengan Allah saya gak ada sebut tentang Yesus Yesusan gitu bukan saya membatasi yang saya bingung itu ketika ada orang Islam yang mengatakan bahwa Yahweh adalah Allah ya bingung Bu Yuni sama mereka tanya mereka lah jangan tanya sama kami lah kok kami pula yang harus menjawab itu mungkin itu aja ya oke bang agnostik sama Pak Wira saya harus ini dulu turun dulu oke oke saya dapat koinnya dari Bu Riva ada 300 orang yang nonton ini Bu yang tersampaikan oh iya tadi yang bilang saya bilang Pak Wira itu Sia silahkan diambil mana kata-kata saya mengatakan Pak Wira Sia kalau saya menanggapi orang lain yang menuduh Pak Wira Sia memang ada ya bisa jadi saya bilang begitu tapi kalian jangan inilah kalian jangan memfitnah dan alhamdulillah saya dengan Pak Wira sekarang luar biasa ya beliau sekarang banyak asbab kebaikan dari Pak Wira untuk saya pribadi saya semakin termotivasi lagi belajar jadi kalian jangan jangan apa ya namanya memprovokasi umat Islam karena sesama Islam itu saling mendukung saling menguatkan bukan saling gontok-gontokan seperti kalian sorry ya beda kita oke wabillahi taufiq udhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang mau berpecah belah bukan Islam berarti karena umat tahu dalam soal ambia 92 umat udah 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 closing nanti diribut lagi gak closing ya udah udah closing ya udah yaudahlah yaudahlah ya ya kalian itu kalian itu harus digaring dalam ibu biasa ya maksudnya bagi kalian yang ingin berpecah belah nah berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gini jadi gini saya ingin bangsa daripada orang ramai silakan yaudahlah